Selamat pagi siang dan sore sobat PMI sekalian Kembali lagi di DOCSIS, dokter eksis bersama saya, dokter Iza Kali ini kita akan membahas apakah iya sih teh bisa bikin anemia? Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa lemes, badannya gampang capek, cepat ngantuk? Nah, hati-hati, teman-teman bisa aja punya anemia Nah, sekarang apa sih anemia itu? Nah, anemia adalah kondisi di mana konsentrasi hemoglobin dalam darah kurang dari normal Yaitu kurang dari 12 mg per desiliter Nah, anemia ini banyak dirita pada perempuan dan anak-anak Dan prevalensi pada perempuan sebesar 29,9% Dan pada anak-anak sebesar 40% pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun Cukup banyak ya Nah, gejala anemia biasanya sering diabaikan Karena hanya seputar lemes, kurang bersemangat, terus kemudian cepat ngantuk Kadang-kadang juga kurang konsentrasi, sempoyongan, berkunang-kunang, dan lain-lain Dan kalau gejalanya sudah parah, baru muncul di fisik Seperti pucat-pucat, bibirnya pucat, matanya pucat, kemudian kukunya juga jadi putih Dan kemudian pada beberapa orang kadang bisa cepat memar dan lain-lain Nah, anemia ini sebenarnya banyak penyebabnya Nah, salah satu penyebab anemia adalah kekurangan nutrisi Yaitu anemia defisiensi besi, yaitu kekurangan zat besi sebagai komponen pembentukan darah Nah, sekarang apa sih hubungan teh sama anemia? Apa iya teh itu bisa bikin anemia? Nah, di dunia ini kan banyak ya jenis macam teh Ada teh hitam, teh hijau, teh olong, teh maca Nah, semua teh-teh ini mengandung satu kandungan yang sama yaitu tanin Dimana tanin ini adalah zat antioksiden yang biasanya dimanfaatkan sebagai manusia sebagai anti kanker Kemudian dikonsumsi juga karena baik untuk fungsi kardiofaskular Namun, ternyata tanin jika dikonsumsi secara tidak tepat Akan mengurangi penyerapan zat besi pada makanan yang notabene penting dalam pembentukan darah Nah, apa terus solusinya apa dok? Gimana sih dok saya suka banget minum teh? Apakah nggak boleh minum teh jadinya? Teh sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan Kemudian beri jeda 2 jam sebelum atau sudah mengkonsumsi makanan Sebelum minum teh tentunya Kemudian satu hal yang paling penting adalah status nutrisi Teh tidak semata-mata menyebabkan anemia Tetapi nutrisi yang paling penting Perbanyak konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi Yaitu protein hewani terutama daging merah dan sayur-sayuran Itu tadi pembahasan kita tentang apakah teh bisa menyebabkan anemia Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Untuk topik selanjutnya silahkan komen di bawah Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Oke? Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!